Pemirsa udara cerah dan sejuk menemani jamaah haji KBIHU Jabal Rahmah, Kota Madiun untuk melakukan city tour Madina. Lokasi kunjungan mereka kali ini diawali dari hotel menuju ke Masjid Kuba dan dilanjutkan ke perkebunan serta pasar kurma yang ada di sekitar Masjid Kuba Madina. Berikut informasi liputan haji tahun 2022 KBIHU Jabal Rahmah bekerja sama dengan CTV Madiun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW pada 8 Rabiul Awal, 1 Hijriah dan berada 5 km dari Masjid Nabawi atau sebelah Tenggara, Kota Madina. Masjid Kuba menjadi salah satu destinasi wisata religi baik bagi jamaah haji maupun jamaah umrah saat berada di Kota Madina. Masjid ini berdiri di atas kebun kurma seluas 1.200 meter persegi. Setelah melewati renovasi, masjid ini pun diperluas hingga 5.860 meter persegi. 20.000 jamaah pun bisa ditampung di dalamnya. Lokasi siarah selanjutnya setelah Masjid Kuba adalah perkebunan kurma yang ada di dekat Masjid Kuba. Banyak sekali pohon kurma yang tumbuh subur di area ini. Meskipun tanahnya kering dan gersang, namun atas izin Allah SWT, buah kurma yang menjadi ciri khas negara Arab Saudi ini bisa tumbuh lebat. Sehingga selain perkebunan kurma, para pemiliknya juga membuka pasar kurma di sekitar area perkebunan. Info haji ini dipersembahkan oleh KBI Hu Jabal Rahmah, bekerja sama dengan JTV Madiun. Dari Madinah Al-Bunawaroh, Tim Liputan, melaporkan.